Pemerintah Kota Tanggelang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan monitoring penggunaan aplikasi peduli lindungi pada sektor perhotelan yang berada di Kota Tanggelang. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk mengecek dan memperluas penggunaan aplikasi peduli lindungi di sektor perhotelan karena perhotelan non-karantina wajib menerapkan aplikasi ini. Jadi hari ini bidang pariwisata melaksanakan giat monitoring penerapan aplikasi peduli lindungi di Hotel Patons. Giat ini mengacu kepada Surat Edaran Olimpota nomor 180 dari Kiring 4355 bagian hukum tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 COVID-19 untuk Kota Tanggelang. Di mana untuk perhotelan non-karantina diwajibkan untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk setiap masuknya. Dari total jumlah 70 hotel yang ada di Kota Tanggelang, baru 22 di antaranya yang menerapkan aplikasi peduli lindungi untuk mengakses ke dalam gedung. Imbauan akan terus diberikan ke hotel-hotel yang belum menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai upaya screening dan penjagaan penyebaran COVID-19. Hotel-hotel yang ada di Kota Tanggelang sebanyak kurang lebih 70 hotel, sudah kita sisir terdapat 22 hotel yang menggunakan aplikasi peduli lindungi. Nah tujuan dilakukannya ini adalah untuk melakukan screening baik bagi pegawai maupun pengunjung dalam rangka kita pencegahan COVID-19 atau gelombang ketiga khususnya. Aplikasi peduli lindungi di Hotel Pakong sudah digunakan sejak 20 September lalu, dan protokol kesehatan yang disiapkan pun sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tak mewajib menyikuti protokol kesehatan yang ada. Kita mulai pasang dan akhirkan itu di tanggal 30 September 2021, waktu itu hotel kita punya 3 titik pintu masuk dan luar. Jadi kita ada punya di lobby satu, di pintu restoran satu, dan di pintu basement satu. Untuk mengakses ke dalam gedung Pako Tepanggara itu dibutuhkan beberapa langkah. Pertama tadi kita minta kamu mencuci tangan di area yang sudah kita siapkan, agar sabunnya sudah disiapkan. Kemudian kita minta untuk temperatur check yang sudah kita siapkan di pintu masuk, nanti juga ada petugas yang mengingatkan. Kemudian kita minta untuk akses peduli lindungi dulu untuk proses check-innya. Jadi setelah itu baru kita akan melanjutkan pelayanan lainnya dalam gedung, sesuai dengan kekuannya hotel. Tim Liputan Tenggelang TV Tim Liputan Tenggelang TV